Halo guys, ketemu lagi sama gue Eja Kenalin, siapa nih dari kalian yang sekarang lagi pakai kostum room? Pernah nggak sih dari kalian install GCam, tapi ternyata banyak fitur yang nggak bisa kita pakai, atau malah hasil fotonya itu biasa aja. Nah, oleh karena itu guys, di video kali ini gue akan rekomendasikan 5 GCam yang cocok kalau dipakai di kostum room. Dan juga gue akan invokan fitur penting apa aja sih yang ada di setiap GCam yang ini. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, buat yang pertama ada TR Camera versi 5. Gue menunjukin ke kalian nih, fitur apa aja sih yang ada di dalam sini. Di aplikasi TR Camera, selain pengambilan foto dengan kamera utama, TR Camera juga bisa nih, dengan pengambilan foto menggunakan mode wide dan mode portrait. Selain itu, hal yang cukup menarik, di game ini kalau kalian suka foto pada malam hari, ada juga fitur dari astrofotografi dan light painting. Lalu di dalam sini juga terdapat fitur manual focus dan auto white balance, untuk mendukung proses pengambilan foto pada malam harinya. Next, di aplikasi TR Camera juga terdapat fitur pengambilan foto dengan mode panorama. Kemudian, untuk proses pengambilan foto di mode auto, TR Camera termasuk lumayan cepat. Expose yang disiakan gak terlalu over, dan saturasi warna yang didapatkan juga gak terlalu berlebihan ya. Nah, kalau untuk kasih foto dari TR Camera ya, kalian bisa cek di slide berikut ini nih. Yang kedua, ada mode Google Camera, atau kalau kita singkat ya, MGC. Karena detail foto dari gamenya ini yang tajam, dan saturasi warna yang gak terlalu berlebihan, Gcam ini jadi salah satu favorit yang sering gue pakai buat foto di siang hari. Selain itu, performa yang dihasilkan dari 2x zoom hampir tidak terlihat seperti di zoom, karena hasil fotonya menghadirkan detail yang cukup tajam dan cukup jelas. Contohnya seperti warna daun di pohon yang ini nih, jauh lebih baik dan lebih alami untuk foto yang dihasilkannya. Kemudian Gcam ini untuk foto di malam hari, juga cukup mantul untuk hasil fotonya. Dan proses pengelolaan fotonya pun juga cukup cepat. Nah, kalau ngomongin masalah hasil foto bokeh, bokeh yang disiakan juga jauh lebih oke ya. Yang kalau kita lihat di sini nih, Gcam MGC jauh lebih rapih untuk hasil foto bokehnya itu. Kemudian untuk bagian menu setting, Gcam MGC juga cukup lengkap untuk pengaturannya. Misalkan kalau kita mau menjumpai foto berupa RAW, disini bisa. Lalu mau menggunakan settingan awalnya sendiri, disini juga bisa. Atau kalau kita mau mengatur kerajam foto sendiri, juga bisa. Nah, kalau untuk hasil fotonya, kalian juga bisa lihat di slide berikut ini nih. Oke, untuk yang tiga ada Gcam Super S. Yang kalau dilihat disini nih, fiturnya sediakan emang gak selengkap fitur yang ada di PR kamera dan juga MGC. Tapi tenang guys, Gcam-nya ini udah cukup stabil kok untuk digunakan buat foto-foto. Terus kalau ngomongin soal detail foto, ketika gue lakuin pengabelan foto, saat zoom 10 kali, gue ngerasa kuatnya saya cukup menurun drastis ya. Tapi sayangnya, ketika gue guna fitur ini juga masih kerasa goyang banget waktu melakukan pengabelan fotonya itu. Kemudian untuk fitur lainnya, seperti kamera portrait, lalu mode malam, juga udah bisa berjalan dengan melancar di Gcam Super S-nya ini. Nah, buat mode malam, di Gcam Super S juga udah menyediakan fitur astrofotografi. Terus kalau kita pakai fitur ini nih, kita tentunya mesti sabar ya saat foto di kondisi long expose. Biar hasil foto kita itu gak ngeblur kayak gini nih. Kemudian untuk fitur lainnya, seperti panorama, foto slow motion, dan juga time lapse, sudah bisa digunakan dengan lancar di Gcam Super S-nya ini. Nah, untuk kasih foto dari Gcam Super S, kalian bisa lihat di sini nih. Untuk yang keempat, ada Gcam Burial Beta 16. Nah, Burial ini adalah update sebelumnya dari Beta 10, yang kalau kita pakai di costume room, udah cukup stabil waktu kita pakai buat foto-foto. Di Gcam ini, selain kamera utama, fitur lainnya sediakan juga udah cukup lengkap. Seperti mode portrait, mode malam, zoom in, zoom out, juga udah bisa digunakan dengan lancar di Gcam-nya ini. Tapi, ada tapi-nya nih guys. Pada hasil foto dengan zoom maksimal 10 kali, juga sama seperti yang ada di Gcam sebelumnya. Kita foto menggunakan kamera gue ini juga cukup menurun drastis. Nah, di Gcam ini juga ada sedikit yang menarik nih, yaitu terdapat fitur Sport Mode. ESC fitur ini seperti yang ada di kamera DSLR ya, buat menghambil foto yang bergerak dengan cepat. Nah, kalau untuk hasil foto dari Gcam Burial 16, check aja nih di sini. Kemudian untuk yang terakhir, di sini gue rekomendasiin pakai Gcam Nikita. Sayangnya, walau fitur yang sediakan di sini udah cukup lengkap. Tapi Gcam ini, kalau kita gunakan di Costume Room ya, kayaknya sih masih ada beberapa fitur yang masih belum bisa berjalan dengan baik. Contohnya nih, seperti foto 2x zoom dan foto di mode naik. Tapi tenang guys, walaupun fitur mode naik di tab ini tidak bisa digunakan, kalian masih bisa menggunakan mode naiknya di kamera defaultnya ini. Nah, kalau buat hasil foto ketika di uang hari dari segi detail terlihat cukup tajam ya, dan untuk pencayangnya pun juga nggak terlalu overexposed. Terus fitur lainnya sediakan di Gcam ini yaitu seperti mode portrait, mode video, mode timelapse, juga udah bisa berjalan dengan baik di dalam Costume Roomnya ini. Nah, buat hasil foto dari Gcam Nikita, kalian lihat aja nih di sini. Itu dia rekomendasi 5 Gcam yang bisa kalian gunakan di Costume Room. Kalian udah pake Gcam yang mana nih? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke guys, kalau gitu gue aja kenalin, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya ya.